Intro Personil Bia dan Cukai Tanjung Balai Asahan Sumatera Utara berhasil menggagalkan barang-barang ilegal bawaan penumpang kapal feri tujuan Malaysia Indonesia. Barang ilegal tersebut disita petugas di Pelabuhan Penumpang Teluk Nibung, Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. Kasus penyeludupan dengan modus barang bawaan penumpang ini diketahui setelah petugas terlebih dahulu melakukan pemeriksaan badan dan barang bawaan terhadap para penumpang kapal feri. Kuat dugaan barang ilegal seperti ribuan batang rokok, minuman keras, serta barang bekas seperti baju, sepatu dan tas tersebut sengaja dimuat ke dalam kapal feri guna mempermudah proses masuknya barang ilegal tersebut. Kasih P2BC Tanjung Balai Andri Irawan mengatakan bahwa betul pihaknya telah menyita barang-barang ilegal tersebut. Dikarenakan saat petugas biaya dan cukai melakukan pemeriksaan, penumpang tidak bisa memperlihatkan dokumen resmi sehingga petugas pun akhirnya menyita barang bawaannya. Jadi bisa kami sampaikan bahwa B.C.K. Telun Lubang ini dari sisi pelayanan dan pengawasan, kami telah melakukan kegiatan di mana kami melakukan pengawasan untuk kedatangan penumpang dari terminal feri. Dan setelah kami profil dan pemeriksaan, kedapatan bahwa beberapa penumpang ini melakukan pelanggaran di mana dibawa barang-barang yang belum memenuhi ketentuan dalam hal impor. Jadi kami himpok kepada masyarakat di sini, jangan sampai kemudian kita pulang dari Malaysia, kemudian membawa barang-barang yang dilarang. Misalnya barang-barang bekas. Apa aja yang dapet ini, Bang? Nah di sini terutama adalah bagian bekas, tas-tas bekas, dan sepatu-sepatu bekas. Sedangkan keberadaan barang-barang ilegal tersebut nantinya akan dimusnahkan setelah melalui proses yang telah berkekuatan hukum tetap. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata. Sampai jumpa di video selanjutnya.